Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amab'ad Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satu tokoh kita Buya Profesor Dr. Ahmad Safi Marif atau Buya ASM Bagi saya pribadi, Buya ASM mempunyai daya tarik tersendiri Beliau sangat mencintai sholat berjamaah Ketika beliau menjadi ketua, waktu itu belum ada jabatan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hampir setiap hari beliau berada di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng Raya 62 Jakarta Pusat Beliau selalu melaksanakan sholat lima waktu dengan berjamaah di masjid Sehingga untuk bertemu dan bersulatu rahim dengan beliau sangat mudah sekali Tidak perlu mengajukan surat mohon audiensi Beliau sangat antusias bila bertemu dengan para Pimpinan Muhammadiyah dari daerah Tanpa melihat jabatan apakah orang wilayah atau ranting sekalipun Beliau menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan akrab Terlalu dipahami bagi orang-orang dari daerah bertemu dengan ketua Pimpinan Muhammadiyah Merupakan kebahagiaan tersendiri Apa yang dilakukan oleh Buya ASM mengikuti akhlak para ketua-ketua sebelumnya Yaitu tidak elitis, bersikap hangat dan santun ketika ada tamu-tamu dari daerah Sekalipun tidak diundang Terus terang dalam soal pemikiran dan politik Saya pribadi ada yang tak sejalan dengan beliau Tetapi sebagai seorang moderat Beliau terbuka dan sangat demokratis Saya pernah beberapa kali mengingatkan beliau tentang beberapa hal Beliau tidak pernah marah dan tetap antusias Dan beliau tidak mahu menjadi imam dan selalu menyuruh saya Bila kebetulan saya ada Suatu kali Saya pernah tanya beliau tentang Cara solat jama' kosor, zuhur dan asar Dengan berjama'ah pada waktu solat zuhur Ketika tersawid awal dia salam Kemudian melanjutkan solat berjama'ah Untuk solat asar dengan kosor Ketika saya tanya kenapa begitu Jawabannya dulu Pak Azhar Bashir Begitu melaksanakannya Lantas saya ingatkan Kalau begitu namanya taklit Dia memohon dia tidak boleh taklit Apalagi sebagai ketua PP memohon dia Beliau dengan spontan dan menjawab Ya nanti saya pelajari Bagaimanapun Sebagai seorang yang lebih muda Saya tetap hormat kepada beliau Adapun menyangkut pemikiran Yang menurut saya Beliau termasuk tokoh yang memiliki Pemikiran liberal Dan sikap politik Serta pilihan politik yang beliau Lakukan selama ini Biarlah itu menjadi Urusan beliau yang Menyelesaikannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita warisi hal-hal positif Baik dalam hal ibadah Maupun sikap kemimpinan Yang telah beliau contohkan Dan banyak lagi hal-hal positif Yang lain Yang tak bisa saya sampaikan disini Namun dalam hal akidah Faham agama Dan ideologi Muhammadiyah Tentu Muhammadiyah Telah memiliki dokumen resmi Perserikatan Yang wajib dijadikan Sebagai referensi Dan panduan Dalam kehidupan Pribadi Keluarga Berorganisasi Bermasyarakat Warahmatullahi Wabarakatuh Sumber Buya Haji Risman Mukhtar Bermasyarakat Bermasyarakat